Intro Beginilah kondisi rumah Suaji, 65 tahun warga desa Kartoharjo, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi yang terbakar. Dari rekaman video amatir, kobaran api membakar rumah milik pedagang pasar lagi ini berlangsung sangat cepat. Hanya dalam tempo satu jam, seluruh rumah dan perabotan hangus menjadi arang. Untuk memadamkan api, dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas yang datang memadamkan sisa api dan bara agar tidak menyebar ke lokasi lain. Kebakaran terjadi saat Suaji menghadiri hajatan di rumah kerabatnya. Tidak ada jaringan kabel yang sudah tua. Api dengan cepat membesar karena dalam rumah banyak berisi barang dagangan dan juga cadangan bahan bakar solar. Itu di dalam ada apa aja pak? Ada ubat-ubatan pertanian, ada solar, ada uang, 5 ribu uang. Semuanya hangus ya pak ya? Ya, ubat-ubatannya sekitar masih 15 sekitar. Terus saat bapak mengetahui rumahnya terbakar, gimana bapak posisinya? Besar, sudah. Ayo pulang, sudah. Besar itu. Terus apa yang bapak lakukan ketika melihat api membesar itu? Saya nggak, nggak apa-apa yang duduk di sini. Yang nggak tahu-dahu-dahu kan itu api kecil dari bawah, langsung besar gitu aja. Terus bapak gimana melihat kondisi api membesar itu? Ya, rame-rame tria-tria itu. Bakaran-bakaran gitu. Nggak melakukan apa-apa, kan udah terlalu besar. Barang-barang kan mudah terbakar, tapi nggak berani mendekat. Di rumah ada siapa itu pak? Nggak ada siapa-siapa. Kosong itu. Itu terbakar semua hangus ya pak? Semua, habis semua. Satu rumah ya pak? Posisinya rumah udah habis mas. Udah ini, ke api udah kemana-mana. Jadi posisi rumah udah habis lah pokoknya. Terus mas, saat tahu ini kebakar, apa masih yang lakukan? Ya hanya bisa membantu ini, semampunya aja mas. Dari ngambil air juga. Yang punya rumah gimana itu mas? Posisi yang punya rumah lagi menghadirin hajatan. Jadi nggak ada penghuni di rumah, terus posisi rumah juga kosong. Itu barang-barang yang di rumah gimana itu mas? Habis mas, udah nggak tersisa lagi. Udah habis. Dari informasi pihak berwajib, kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Rumah yang terbakar nilainya sekitar 75 juta rupiah, sedangkan isi rumah bernilai 25 juta rupiah. Dari Ngawi, Adi Susilong, GRTV Dari Ngawi, Adi Susilong, GRTV